Jajaran Pejabat Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Indra Girhilir Sambut kunjungan dari Dinas Kominfo dan anggota DPRD Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Pada Kamis 4 Juli 2024 Kegiatan Silaturahmi tersebut diawali dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kepala Bidang P4 KSDKI Agus Salim Tentang Sejarah dan Perkembangan Lembaga Penyuaran Publik Lokal LPPL Gemilang Televisi Yang dinaungi Dinas Kominfo Pers Indra Girhilir Jawan Prayuda, Kepala Dinas Kominfo Tanjung Jabung Barat Saat diwawancarai tim Gemilang Televisi katakan Kedatangan pihaknya ke Indra Girhilir Di latar belakangnya adanya peraturan daerah perubahan tentang TV dan radio Jawan pun memberi apresiasi tentang perkembangan LPPL Gemilang Televisi Jawan Prayuda, Kepala Dinas Kominfo Tanjung Jabung Barat Jadi disini kami sharing dan belajar banyak mengenai perda TV dan radio Yaitu di Gemilang TV Kami berterima kasih banyak dengan sambutan Dinas Kominfo Indra Girhilir Jadi kami menjadi aspirasi kami untuk membuat perda yang lebih baik lagi Karena kami lihat di Gemilang TV ini berjalan dari tahun 2016 sampai sekarang tetap eksis Jadi kami perlu berusaha banyak Semoga harapan saya Gemilang TV tambah sukses, tambah hebat lagi dan tetap memudara Kegiatan pun diakhiri dengan diskusi dan penyerahan masing-masing pelakat Nirma Redisa dan Indi Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi Terima kasih telah menonton!